. Nasib Icaka Diara bersama Arema FC, Oga dipinjamkan, minta kembali ke kampung halaman. Karir Icaka Diara bersama Arema FC nampaknya tidak akan bertahan lama. Dia dikabarkan akan segera meninggalkan tim dalam waktu dekat ini. Kepastian itu didapatkan oleh Tribun Jatim Network, saat mengkonfirmasi perihal keberadaan Icaka Diara bersama Arema FC kepada manajemen tim. Setelah pemain asal Mali itu tidak pernah masuk dalam daftar starting line-up tim Arema FC di putaran kedua Liga 1. Icaka ini tidak mau dipinjamkan. Dia meminta ingin kembali ke kampung halamannya di Mali, ucap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi pada selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Sebelumnya, manajemen Arema FC sempat akan meminjamkan diara Icaka pada bursa transfer paru musim kemarin. Bahkan sudah ada tiga tim dari luar negeri yang akan meminang pemain berpostur 191 cm itu. Namun, hal tersebut urung dilakukan setelah Icaka Ogah dipinjamkan. Karena tidak mau dipinjamkan ini, akhirnya kami melakukan negoisasi ulang, ujar Inao. Bersama Singo Edan, eks pemain tim Nas Mali hanya bermain sebanyak sembilan kali. Diara Icaka sempat mengalami cedera di awal musim. Selebihnya dia lebih sering menghangatkan bangku cadangan tim Arema FC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!